Halo, hari ini kita akan mengerjakan wedding dari Mas Javi teman sewaktu kita bermain dulu dan hari ini saya ada bersama si Heri, Fauci, dan Ape sekarang kita lagi sudah repair semua udah kamera 90% sekarang sudah berada di depan Universitas Muhammadiyah kita lagi sarapan di warung Assalamualaikum ya tempat ini sangat terkenal juga di kota Malang ya Guru SD Guru Les Bahasa Inggris dia baru ketemu Guru Les Bahasa Inggris namanya Pak siapa? Pak Lali tapi ternyata dia lupa sama nama gurunya sama sih kadang-kadang kalau ya kadang-kadang guru itu ada yang ingat kita waktu sekolah kadang ada yang kita yang ingat gurunya nggak ingat sempat sih pernah kejadian juga seperti itu jadi kita sebagai orang yang pernah jadi muridnya apabila ketemu seorang guru ya ya entah apalah jangan mentang-mentang kita sudah udah nggak diajar dia terus kita cuekin janganlah kalau gitu ya itu tadi satu pelajaran bagus juga sih buat para teman-teman kalau kalau ketemu guru lebih baik kita menyapa kita salam kita tanya kabarnya bagaimana dan dari situ bisa menyambung tali silaturahmi contohnya seperti dia ini kita juga nggak pernah tahu ya kita bisa ketemu guru kita itu gimana pun karena guru adalah seseorang yang paling berjasa buat kehidupan kita juga Alhamdulillah pengalaman adalah guru yang terbaik karena memang benar sih dengan pengalaman yang ada dengan pengalaman yang kita punya kita bisa belajar banyak dari situ contohnya kita dulu nggak bisa apa-apa tapi setelah kita belajar melalui pengalaman tersebut kita bisa mengerti dan pengalaman itu menjadi guru bagi kita contohnya seperti tadi si Heri ketemu sama gurunya dan ternyata si guru masih ingat ya Alhamdulillah bisa menyambung tali silaturahmi dan mereka saling bertukar nomor ya semoga nanti bisa berkelanjutan dan menjadi silaturahmi bagi guru dan murid tersebut yuk kita beranjak dan kita akan memelajur ke lokasi ini saya akan mengembalai saya akan mengembalai saya akan mengembalai tayonan di ke atas taman bunga katanya sih jaraknya sekitar satu setengah Kilo tapi apa bener satu setengah Kilo kita lihat dulu kalah-kalahnya tukang ngecek mungkin ya dia bilang satu setengah Kilo padahal mungkin cuma berapa menit gitu enggak apalah sambil kita olahraga kita kencang olahraga ya enggak kadang-kadang kita kalau di rumah datang itu duduk habis duduk udah di depan komputer udah gitu terus ya momen prebet seperti ini membuat kita bisa olahraga yuk semangat kita enggak tahu karena disini tempat baru ya jadi peraturan untuk disini itu kita juga enggak tahu bagaimana karena kita baru kali ini prebet disini dan aku juga kurang paham tempat disini Apakah tempat itu hanya satu spot dengan budget 500.000 stress juga ngerasain tempat baru makanya dari itu pengalaman itu sangat penting seharus sebagai guru kita jadi next time mungkin untuk spot rewet aku enggak recommend udah untuk disini itu tadi buat pembelajaran betul enggak mbak pembelajaran pembelajaran tentang apa jadi prebet disini tuh 500.000 tapi hanya 40 menit dan itu kita dapat spot dua tempat saja itulah tadi mengapa kita butuh pengalaman is butuh pengalaman pengalaman adalah guru yang sangat berharga bagi kita semua kita akan ke Cobantalun jam 10.15 jam 10.15 semoga nanti siang tidak hujan Oke coba talun oke sekarang kita berada di Cobantalun disini kita akan melakukan sesi prewedding ya ini spotnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teknik orbit fungsinya teknik teknik orbit itu biar apa ya kan ini untuk video tadi jadi aku nge-record di DJI Phantom 3 standar ku itu aku on-in recording nya baru aku puluh seperti nge-orbit gitu nah itu karena pertama aku nggak bawa gimbal kalau pakai gimbal sih enak bisa jadi ya pakai gimbalnya DJI Phantom 3 tadi selamat menikmati selamat menikmati